Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di 3Dara Channel Kembali kali ini saya akan berbagi informasi Terkait dengan E-Kinerja BKN tahun 2023 Yaitu tentang cara mencetak SKP di E-Kinerja atau E-Kin BKN tahun 2023 Nah bapak ibu teman-teman di E-Kin BKN itu nanti ada 3 dokumen yang harus kita cetak Atau yang diminta ya biasanya Yang pertama ada SKP kemudian ada kurva Yang semuanya periode final ya Kemudian ada SKP finalnya Nah yang pertama langkahnya adalah Kita langsung masuk ke webnya E-Kin BKN ya Kita login Kemudian bapak ibu teman-teman Nah kalau sudah berada di laman E-Kinerja BKN ini Nanti bapak ibu teman-teman klik yang SKP ini Yang tulisan SKP Kita klik Nah disini nanti kan ada periode SKP nya ya Yaitu periode Januari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 Nah pada laman ini nanti Bapak ibu teman-teman klik detail SKP Yang ini detail SKP Nah ini kita klik Nah kemudian disini nanti Kita klik cetak yang ini Yang ini ya Kita klik cetak Nah pada kotak dialog ini nanti teman-teman diminta untuk Memilih atau mengganti tanggal Yang akan atau yang tertulis nanti di lembar SKP kita Itu tanggal 2 Januari 2023 Untuk itu kita klik disini Kemudian kita pilih tahun Tahunnya tahun 2023 Yang ini ya Nah kemudian bulannya Bulan Januari Kemudian ini tanggalnya tanggal 2 Nah kalau sudah Kita klik ok Nanti akan muncul Dokumen SKP nya Seperti ini Nah ya Ini nanti output dari Yang sudah kita lakukan tadi Judulnya Sasaran Kinerja pegawai Pendekatan hasil kerja Kuantitatif Bagi pejabat administrasi Dan pejabat fungsional Nah ini nanti Di bawahnya nanti Tertanggal 2 Januari 2023 Nah silakan nanti Bapak ibu teman-teman Pilih saja Kalau misalnya Ada 2 periode Kemungkinan juga nanti Kita diminta untuk Cetaknya 2 2 periode Itu yang pertama Kemudian yang kedua Dokumen yang kedua adalah Kita kembali ya Dokumen yang kedua adalah Nanti yang dalam bentuk kurpa Nah yang ada kurpanya Dimana kita melihat itu Bapak ibu teman-teman Silakan klik di Yang penilaian Kalau yang pertama tadi Detail SKP Kemudian yang kedua adalah Di Fitur penilaian Kita klik Kemudian nanti Bapak ibu teman-teman Scroll ke bawah Nah ini Sampai ketemu Tulisan final Atau periode final Yaitu 1 Januari 2023 Sampai dengan 31 Desember 2023 Yang mana kita klik Yang cetak Pempenilaian Nah yang ini Kita klik Ini ya Cetak Pempenilaian Nah kemudian disini Nanti Tanggalnya juga Kita ganti Diganti dengan tanggal 31 Desember 2023 Nah kita klik Kita cari tahun 2023 Ini ya Kemudian ini bulannya Bulan Desember Kemudian ini tanggalnya Tanggal 31 Kita klik Kalau sudah Nanti klik OK Dan outputnya Nanti seperti ini Nah ini output Dari dokumen Yang kedua Ya Ini outputnya Nanti Seperti ini Kita scroll Ke bawah Nah sampai Ini Ada tanggal ya Titik mansanya 31 Desember 2023 Nah ini Dokumen Yang kedua Lalu Kita lanjut Lagi Ke Dokumen Yang ketiga Nah tempatnya Masih di tempat Yang Kalau kita klik Penilaian tadi Tetap di Periode Final ini Tapi Yang disampingnya Yang cetak Dokumen Evaluasi Kinerja Nah kalau tadi Yang kurva itu Disini kita ambil Kemudian yang Finalnya nanti Yang ada logo Burung Garudanya Nanti Kita klik Yang cetak Dokumen Ya Ini Kita klik Nah disini Ada dua tanggal Nah tanggal Yang atas Yang untuk pegawai Ya ini Tanggal pegawai Ini kita ganti Dengan tanggal 2 Januari 2024 Ini sudah di tahun 2024 Bulannya Di Januari Lalu kemudian Tanggalnya saja Yang kita ganti Menjadi tanggal 2 Ini untuk pegawai Ini untuk pegawai Kemudian yang Di bawahnya Itu tanggal Pejabat penilai Kinerja Nah ini kita isi Dengan tanggal 31 Januari 2023 Berarti tahunnya Kita ganti Cari tahun 2023 Ini ya Kemudian bulannya Bulan Desember Dan tanggalnya Tanggal 31 Desember Kita klik Nah kalau sudah Bapak ibu Teman-teman klik Oke Ya nanti Outputnya Seperti ini Nah Ini output Dari dokumen Yang ketiga Jadi final dokumen Evaluasi Kinerja Pegawai Periode Final Periode penilaian 1 Januari Sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 Nah ini hanya Contoh ya Tapi outputnya Seperti ini Ya untuk Dokumen yang ketiga Nah Jadi ini yang kita ganti Tanggal tadi 2 Januari Untuk di bagian Pegawai yang Dinilai Kemudian Untuk pejabat Penilai kinerjanya 31 Desember 2023 Yang pegawai Yang dinilai 2024 Ya 2 Januari 2024 Jadi Begitu ya Bapak ibu Teman-teman Jadi ada Tiga dokumen Yang mungkin Saja nanti Diminta Untuk dicetak Ya kalau Diminta Dicetak Itu yang pertama Tadi SKP Yang ini ya Kemudian Yang kedua Yang ada Kurpanya Evaluasi kinerja Pegawai Dan yang ketiga Adalah SKP Finalnya Dokumen Evaluasi kinerja Jadi Begitu caranya Kita mencetak SKP Atau dokumen SKP Yang ada Di E-Kinerja BKN Tahun 2023 Demikian Bapak ibu Teman-teman Semoga Bermanfaat Terima kasih Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton!